selamat menikmati saya akan membagikan caranya menyadap karet yang baik dan yang benar tanpa mengenai tulang jadi video kali ini saya akan membagikan tutorialnya atau cara menyadap karet yang baik oke teman-teman kita langsung praktekan saja ya teman-teman ya ini video ini pisau sadap saya ini cuma harganya Rp 25.000 teman-teman cuma saya bakar lagi atau disepuh lagi tajam teman-teman ya seperti silet oke kita coba teman-teman ya jadi gini teman kita praktekan caranya megang kayak gini kita pegang depannya kita tarik nah gini teman-teman ini kan tidak mengenai tulang teman-teman ya jadi kalau tidak kita menyadapnya halus berhati-hati hasilnya juga akan baik teman-teman jadi pulih-pulihnya kulit ini ini juga akan cepat mungkin dalam jangka waktu 4 bulan 5 bulan disini akan pulih kembali jadi untuk teman-teman yang sadapannya kurang baik saya sarankan ya lebih bagus lagi lah cara menyadapnya ini teman-teman ya ini saya menyadap karet ini ini sekitar 5 bulan 5 bulan coba kita ukur ya teman-teman ya 4 jari teman-teman baru 4 jari ini sudah saya sadap selama 5 bulan jadi nah ini tetesannya teman-teman memang tetesannya itu tidak deras tetapi pasti lama teman-teman biasanya kalau saya menyadap sekitar jam pukul 6 pagi seperti ini nanti saya membekukan karet sekitar sekitar pukul 14 sore sampai jam 15 sore ini masih menetes teman-teman ini masih menetes cuman tidak sederas yang pakai poles tapi untuk saya pribadi saya pribadi tidak memakai obat poles teman-teman saya kurang kurang suka masalahnya kalau pakai obat poles sistemnya dia memeras kalau saya hanya memakai pupuk pupuk yang saya pakai itu hanya KCL kita oplus dengan Orea sama ini teman-teman TSP46 saya beli yang non-subsidi teman-teman memang yang pupuk non-subsidi itu bagus luar biasa teman-teman jadi kalau untuk teman-teman yang memakai obat poles saya sarankan jangan tetapi itu terserah teman-teman semua ya teman-teman kalau saya pribadi tidak mau saya hanya memakai pupuk itu pun pemupukan dalam satu tahun saya empat kali jadi tiga bulan saya pupuk ini teman-teman ya umur karet saya ini sekitar enam tahun enam tahun jenis bibitnya PB nggak tahu PB itu yang yang PB berapa saya kurang paham saya dulu dapat jatah dari perkebunan UPTD di desa saya teman-teman ya ini umur enam tahun terus saya sadap ini saya 4 hari sekali saya angkut teman-teman ya itu saya satu hektare sekitar 495 batang itu masih menghasilkan satu kwintal 60 kilo teman-teman itu saya tidak memakai obat oles jadi untuk teman-teman yang sering memakai obat oles jangan memakai teman-teman ya kita yang penting pasti aja terus jangka waktu kita sadap itu kan cukup lumayan lama teman-teman ya jadi saya disini hanya berbagi ilmu teman-teman pengalaman saya jangan memakai obat oles oke teman-teman kita lanjut yang berikutnya ini kita buang dulu teman-teman airnya bagaimana teman-teman sadapan saya seperti inilah jadi saya mikirnya jangka panjang teman-teman ya ini saya ambil sekitar setengah meter teman-teman dari kaki gajah ini netesnya pelan tapi pasti teman-teman oke video kali ini mungkin saya rasa cukup untuk bagi teman-teman para petani karet saya hanya berbagi ilmu kita belajar bersama teman-teman ya semoga video saya bermanfaat apabila kurang jelas silahkan komen di bawah teman-teman ya oke semoga bermanfaat salam pisau bengkok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah selamat 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 Terima kasih.